Pemirsa menurut data kemenang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2024 kuota calon jemaah haji di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 379 kuota yang akan diberangkatkan. Hal ini dimenarkan langsung oleh operator Sisko Hat Kemenang Tanjung Jabung Barat, Sarek. Menuju Tanah Suci Beka merupakan dambaan seluruh umat muslim, namun tentu ini berproses panjang sehingga masyarakat dapat menunaikan ipadah haji. Tak hayal pada tahun 2024, jumlah porsi haji cukup banyak untuk diberangkatkan. Kasih haji dan umroh kemenang Tanjung Barat, Haji Sarek mengatakan, Kabupaten Tanjung Barat terdapat 379 kuota calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Hal ini masih bersifat sementara atau dapat bertambah maupun berkurang, namun jemaah lansia tetap menjadi prioritas. Haji Sarek menambahkan, hingga saat ini para calon jemaah haji atau CJH dengan melakukan proses pelunasan ONH. Pelunasan tahun ini berkisar 53 juta rupiah. Calon jemaah haji yang berangkat tahun ini merupakan calon jemaah haji yang mendaftar pada tahun 2012 lalu. Kalau jumlahnya untuk khusus itu Tanjung Barat itu, nomor urut porsi 379, kemudian yang jatah lansia itu 37. Cuma yang melunasi, yang sekarang sudah melunasi itu untuk urut porsi 313, lansia 17, kemudian cadangan 51 orang. Berarti ini rata-rata sudah banyak melunasi, itu tidak pun kalau kita lihat. Hampir rata-rata. Sudah ya. Ini kalau fokus untuk haji tahun ini apa temanya kalau kita lihat? Tetap fokus lansia atau tidak apa? Ramah lansia. Ramah lansia masih ya. Ramah lansia. Tapi hingga saat ini tidak ada yang belum mengundurkan diri. Kalau ada pengajian juga tak? Kalau SMI mengundurkan diri belum ada. Belum ada ya. Tapi kalau ini datanya sementara. Ya, ini data sementara. Ini pelunasan tak pertama. Itu kalau tahap kedua itu batas waktu ini sampai mendekati pelunasan itu sampai tahap tiga. Tahap kedua nanti itu sesuai dengan surat edarannya itu mulai tanggal 13 sampai 25. Itu Maret ya? Ya, bulan Maret. Tahap kedua itu ya? Tahap kedua. Itu khusus untuk jamaah yang gagal sistem. Tapi sejauh ini tidak ada terkendala. Yang berarti untuk pelunasan ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih lanjut, Sareng menambahkan, dari jumlah 379 CJH tersebut, terdapat 30 calon jamaah haji lansia. Bagi calon jamaah haji tersebut diharapkan untuk senantiasa jaga kesehatan dengan menjaga pola hidup, terkhusus bagi CJH lansia. Dengan demikian, hingga masa keberangkatan CJH dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.